Kenapa mesti melarang orang bicara, kan itu. Lain kalau misalnya itu masyarakat, oke, mungkin resah. Tapi ini dipimpin langsung oleh petinggi PDIP. Sejumlah elemen masyarakat menolak kehadiran Roki Gerung di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 2 Agustus 2023 malam. Satu di antara mereka yang hadir ialah anggota DPR dari PDIP, Dapil Yogyakarta, Mai Esti Wijayati. Ia menyesalkan panitia mengundang Roki Gerung yang dinilai telah berkata secara tak berhadap dan berbudaya. Hal itu langsung ditanggapi oleh Roki Gerung. Menurutnya kader PDIP saat ini tengah dirudung kemarahan, susai kritiknya kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai tak etis. Namun menurut pengamat politik itu, PDIP seharusnya tak melakukan pencekalan terhadap dirinya. Tindakan parpol yang diketahui Megawati tersebut dinilai menghalangi demokrasi. Teman-teman di PDIP, saya sebutnya teman-teman ya, saya anggap bahwa ini satu kelompok yang sedang marah itu. Dipimpin oleh ketua, ada seorang perempuan yang anggota DPR itu, sekaligus mungkin ketua DPD-nya itu memimpin demonstrasi untuk menolak saya itu. Masuk akal juga karena mereka anggap ya forumnya boleh jalan, tapi Roki Gerung nggak boleh, forum jalan terus yang nggak hadir. Kan itu konyol dari situ. Tapi saya mengerti betapa satu isu yang bisa diselesaikan dalam percakapan akademik gitu, harus dihalangi all time. Kan itu masalahnya kan, punya kekuasaan, punya akses pada sistem hukum, kenapa mesti melarang orang bicara? Kan itu, lain kalau misalnya itu masyarakat, oke, mungkin resah. Tapi ini dipimpin langsung oleh petinggi PDIP. Jadi PDIP menghalangi demokrasi. Kan PDIP, nama partahnya partai demokrasi, perjuangan. Kenapa saya dihalangi? Itu sebetulnya. Tapi saya nggak tahu. Walaupun saya merasa bahwa saya jadi dosen, jadi pengajar di Megawati Institut 3-4 tahun itu, saya ngajarin tentang demokrasi itu. Untuk kader-kader PDIP ya. Tapi yang saya temuin tadi malam adalah seorang, bahkan seorang petinggi PDIP ada di lokasi untuk menolak saya. Itu ajaibnya tuh. Nggak ada di dunia ini di mana pemimpin partai itu aspirasi masyarakat sipil.